Intro Hai 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 teman nongkrong apa kabar Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya Nah teman-teman hari ini kita lagi nongkrong di Stun Cafe Kembar Di daerah Kemang, Jakarta Selatan Cafe ini tuh lagi viral banget loh di tiktok Makanya kita penasaran, pengen tau seperti apa Kita datang kesini dan akan kasih review buat kalian Oh iya, cafe ini buka setiap hari Mulai dari jam 11 siang sampai jam 11 malam So teman-teman jangan kemana-mana ya Stay tune disini di Fuji Sicilia Lokasi cafe ini cukup strategis Tidak jauh dari Magdi Kemang Cafe ini berada di dalam hotel butik SF Residence Tapi mereka memiliki pintu masuk yang terpisah dengan hotel ya Nah mengenai fasilitas parkir seperti biasa agak terbatas Tapi bisa tetap menampung sekitar 25 mobil Lumayan lah ya Nah sekarang kita lihat bagian dalamnya ya Let's go Kesan pertama untuk bagian dalamnya itu Resto nya terlihat mewah ya Jadi kalau menurut kita konsep interiornya itu Sebi chic, elegan, mewah, warna warni Dan penuh dengan dekorasi bunga Sangat-sangat instagammable Banyak banget spot foto cantik disini Sitting area-nya pun kalau teman-teman lihat cukup luas Ada smoking area maupun no smoking area Yang ini adalah no smoking area-nya Oh ya, disini setiap weekend ada live musik dengan dialingi piano Dan kita yang makan juga bisa ikutan nyanyi loh Kemudian disini ada private room juga Yang bisa disewa untuk acara-acara spesial Seperti ulang tahun Ataupun sekedar acara kumpul-kumpul ibu sosialita untuk arisan Quality time dengan dress code yang lucu-lucu gitu Nah tempat makannya juga bisa diset ala-ala fine dining gitu teman-teman Jadi kalau kalian reservasi dulu Kalian bisa bikin set menu Misalnya kalian bisa pilih appetizer-nya apa Kemudian main course dan dessert-nya Jadi kalian bisa tentukan sendiri menunya Sekarang kita lihat tempat smoking area-nya ya Nah untuk smoking area ini lebih casual ya Dibanding yang di dalam Kalau yang di dalam itu kan terkesan resmi banget gitu ya Tapi jangan salah disini gak kalah mewah Dan gak kalah instagramable Cuman terkesan lebih casual aja Jadi kalau mau ngumpul sama teman-teman Enak nih di smoking area Tapi kalau acaranya resmi Seperti arisan Atau gathering kantor gitu Enaknya di dalam situ teman-teman Di tempat no smoking ya Oke sekarang lanjut mengenai menu Nah disini menunya tuh macam-macam dan cukup komplit Dari western, asian food, indonesian food Semua ada disini deh Selain itu mereka juga menyediakan minuman beralkohol Seperti wine dan beer Juga kue-kue lucu ini Dessert-dessert ini Mereka taruh di display Harganya tuh satu Semuanya tuh harganya setiap jenis 50 ribu rupiah Dan ini dessert bisa di plating Dengan sangat menarik loh teman-teman Harga makanannya itu berkisar antara 100 ribu up Jadi makanan dan minumannya mungkin sekitar 150 ribu per orang ya teman-teman Pelayanannya juga disini oke banget Crewnya dengan ramah membantu kita menjelaskan menu Dan menerima pesanan kita Kalau mengenai lama penyajian tergantung sih ya Kalau lagi ramai sepertinya agak lama Tapi kalau tidak di jam-jam yang hektik Penyajiannya cukup cepat sih Karena kuenya itu cukup banyak Nah kebetulan hari ini Kita hanya cemal-cemil cantik gitu Jadi hanya pesen dessert doang Jadi ini cepet banget sih datangnya Oke teman-teman udah puas keliling Sekarang kita mau review makanannya Jangan kemana-mana ya Stay tune Nah teman-teman minuman cantik ini adalah salah satu bestseller dari minuman di cafe ini Ini tuh namanya Cornelian Jadi dia tuh ada tiga layer gitu Yang bawah itu sirup Kemudian dia ada peach Peach juice gitu Terus orange juice Terus atasnya ini ada sobe gitu ya Kayak es root gitu Cobain ya Kita kocok dulu Terus ada ini sedikit ganis Daun min Cobain ya Ini sih enak banget Seger banget Oh iya Ada rasa-rasa yakultnya juga Jadi peach Orange juice Yakult Semuanya nyatu Dan agak manis jadinya Ya gitu Oke Nah teman-teman Kalau gue Kalau Fuji tadi minumannya bestseller Nah ini gue makanannya bestseller Tapi minumannya yang termurah Gue mau cobain makanannya bestseller dulu ya teman-teman Nah ini cantik banget ya Ini namanya Taro love cake Taro itu kan talas ya teman-teman Kayak unik banget sih Kalau ini Itu Kacang merah Es krimnya Terus ada sos Strawberry di sampingnya Cobain es Apa es krimnya dulu Dih Hmm Ini ada kok Kacangnya Ini stroberinya Nah sekarang kita belah ini ya Si taro nya ini Tuh teman-teman Hmm Kita cobain ya Jujur gue tuh baru pertama kali makan lava cake Tapi Dalamnya tuh Si taro ini Ben ya Hmm Not bad Itu sesuai selera sih teman-teman Tapi buat aku not bad Nah kita cobain Minumannya sekarang ya Biasalah minuman Sejuta Umat Sejuta cafe Kalau misalnya yang termurah Pasti es teh Nah es teh ini masih tawar Terus dikasih Tambahan gula Kita cobain ya Sudur teman-teman Teman-teman Teng Dapet dua nih buat Cecil Santo Dapet dua Buat sharing Jadi ini tuh Namanya cheesecake Menu ter murah Dari resto ini Jadi yang menu ter murahnya tuh Ada macam-macam jenis cake Yang ada di Apa namanya kalau pajangan itu Di etalase Di etalase gitu Nah lucu-lucu semua sih Yang di etalase itu Terus kita pilih si cheesecake ini Cobain ya Oh lucu Jadi ini tuh Ada pastrynya gitu Jadi dia Kayak pastry gitu Sil Jadi dia gak Cuman cheesecake Gitu di layar-layar Di layar-layar Di layar-layar Benar Kayaknya sih enak Cobain ya Rasanya unik-unik sih Tadi juga kan Yang Cecil Rafa Taro Nah yang ini cheesecake Tapi dia Gabung sama pastry gitu Rasanya oke sih Unik dan enak Oke teman-teman Sekian dulu review dari kita Jangan lupa untuk support Fuji Sicilia Dengan cara subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Oke Thank you for watching Bye-bye 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 Bye-bye